Pemerintah Kota Malang menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di wilayah Kabupaten Malang, Jumat 23 April 2021. Penyaluran bantuan dilepas secara simbolis oleh Wali Kota Malang Sutihaji di depan kantor mini blok ofis menuju ke titik-titik terdampak gempa. Seperti diketahui, sebelumnya gempa bermagnitudo 6,1 yang berpusat di Kabupaten Malang pada 10 April 2021 lalu menyita perhatian berbagai pihak. Apalagi wilayah ini banyak yang terdampak akibat guncangan gempa besar tersebut. Rumah warga sekitar banyak yang angruk, bahkan kejadian ini turut dirasakan di beberapa wilayah lain di Indonesia. Wali Kota Malang Sutihaji mengatakan pemberian bantuan ini wujud dari kepedulian sosial antar sesama. Bantuan tersebut hasil dari pengumpulan dana dari seluruh perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Malang. Adapun, bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Malang ini berupa 8 ton semen, sejumlah 3,5 ton beras, 400 paket sembako, serta uang tunai sebesar 85 juta rupiah. Sutihaji menambahkan, kegiatan penyaluran bantuan ini nantinya juga masih akan berlangsung, terlebih bertepatan di bulan suci Ramadan. Penyaluran bantuan ini secara seremonial bakal diberikan langsung kepada Bupati Malang Sanusi di Pendopo Kebupaten Malang, Kepanjet. Selanjutnya, rombongan Wali Kota Malang juga akan menuju ke titik-titik lokasi dampak gempa, salah satunya di Desa Majang Tengah, RT10, RW02, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Begitu hari Sabtu, ada cerita gempa. Saya waktu itu langsung di rumah Bupati Bupati, Bupati Malang, Malang dulu bersama-sama. Bupak manusia sudah berangkat ke titik-titik lokasi, langsung saya diinformasikan, saya minta kepada Bupati juga untuk melakukan inventarisasi kerusatan, dan langsung saya lakukan untuk berbunyi. Saya di tempat Wali Kota, Bupati juga berangkat dari sana, terus saya merintahkan ke tempat resek, tiba kita, saudara-saudara kita, kita minta untuk ikut serta kesusahan yang dirasakan oleh saudara kita di Bupati. Alhamdulillah itu terkumpul tadi, pengumpulannya adalah melalui PASNAS, sambil kita jadikan yang itu ya, kalau kita kuatkan semakin malam. Pengalokasi yang semakin enak, penyak tertumpul itu, dan seterusnya nanti akan kita lakukan. Dan setelah itu, di PASNAS, saya minta PASNAS, PASNAS menunjukkan di PASNAS, koordinasi dengan PASNAS dan Kabupaten. PASNAS, saya terlebih dahulu dengan PASNAS juga, rencananya nanti ditemani PASNAS, di PASNAS, di PASNAS, dan setelah itu akan kita lakukan. Tapi ini tidak, sampai di sini ya, terus nanti akan menemukan, ini hanya simbolis pemberangkatan hafal, ketika nanti ada yang kedua, ketiga, kemudian terus mengalir lebih sebentar ke malam. Lebih jauh, Sutyaji menyatakan, besar kemungkinan penyaluran bantuan juga akan menyasar ke wilayah terdampak gempa lainnya di Jawa Timur, seperti Bilum Majang dan juga Gritar. Dia juga berpesan agar seluruh instansi dan juga masyarakat yang mampu untuk ikut berpartisipasi dalam menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Berita selengkapnya langsung kunjungi jatintimes.com ya. Terima kasih.